Suram pegawai swasta tertuduh pelaku penistaan agama. Dikatakan Kompol Nurman sebagai penyidik di Direktorat SRC Kriminal Khusus Polda Jambi. Sejak tahun 2015, Laka Polda Jambi melaporkan identitas dirinya yang dipegunakan orang tidak dikenal. Dio tidak melaporkan secara resmi, Hanyo Tibo Bae sekedar memberitahu bahwasannya foto Dio dipegunakan orang tidak dikenal dan tak pas sepengetahuannya memasang di akun Facebook yang juga kenyok buatannya. Sekaligus Dio katakan penistaan agama Islam di akun tersebut kenyoklah buatannya serta lagi-lagi tanpa sepengetahuan Dio. Polisi sedang menyelidiki pekaroh tersebut mempelajari keterangan pengurus FPI Kota Jambi yang ketiga Senin malam, tiga tahun pasca kejadian melaporkan pekaroh ke Polda Jambi. Bahkan juga menyelidiki keterangan tertuduh pelaku penyelidikan dengan cara analisa penyidik dibantu peralatan khusus menangani pekaroh sever crime. Kita juga akan cek akun itu kebenaran siapa pemiliknya. Karena akun ini banyak orang yang bisa membuat akun. Tetapi penanggung jawabnya adalah pemilik akun. Dan apabila benar yang kita sangka ini pemilik akun yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut meninggalkan sarang, jalan kebencian, dan penistana agama. Kita akan memberikan sanksi hukum yang seberapa. Kita lihat sementara waktu ini tanggal 17 Desember si pemilik akun, pemilik gambar ya, ini pernah melaporkan bahwa gambarnya dipergunakan oleh orang yang mungkin punya kepentingan untuk membuat akun. Sehingga asumsi analogi kita bahwa pemilik akun adalah orang yang sesuai dengan gambar.